Intro Assalamualaikum teman-teman Bertemu lagi bersama Bill Kiss Di video pembelajaran Matematika Pada video sebelumnya kita telah belajar Cara mengukur dan membuat sudut dengan busur derajat Hari ini kita juga akan belajar cara mengukur sudut Namun sudut yang ada pada sebuah jam Teman-teman pasti penasaran kan? Namun sebelumnya kita berdoa dulu yuk Supaya Allah memberikan kemudahan pemahaman kepada kita Ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu Dan berikanlah aku kepahaman Baiklah teman-teman Tidak usah berlama-lama lagi Mari kita mulai pembelajarannya Teman-teman ketika kita melihat jam Pastinya akan melihat sudut yang terbentuk antara jarum pendek dengan jarum panjang Teman-teman tahu tidak besar sudut yang terdapat pada jam? Pada video sebelumnya yang tentang jenis-jenis sudut Kita sudah membahasnya loh Ya, besar sudut satu putaran adalah 360 derajat Atau disebut juga dengan sudut penuh Jarum jam yang berputar dari angka 12 kembali ke angka 12 Akan menempuh sudut satu putaran penuh Kalau begitu, berapakah besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada setiap jamnya? Ya, tinggal 360 derajat dibagi 12 jam Sama dengan 30 derajat Jadi, besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada setiap jam Atau setiap jarak dua angka Misalnya dari 1 ke 2 Dari 2 ke 3 Atau dari 12 ke 1 Besarnya itu sama Yaitu 30 derajat Sudut yang dipakai bisa sudut yang terkecil atau sudut yang terbesar Yang seperti apakah sudut yang terkecil dan sudut yang terbesar itu? Nah, supaya lebih jelas kita perhatikan contoh ya Tentukan sudut yang dibentuk pada pukul 3 Nah, sekarang perhatikan sudutnya Ada dua sudut yang terbentuk Sudut siku-siku dan sudut refleks Sudut siku-siku merupakan sudut terkecil Dan sudut refleks merupakan sudut terbesar Lalu, kita hitung sudut yang terkecil terlebih dahulu ya Caranya, hitung ada berapa langkah Dari angka 12 sampai ke angka 3 Dan diperoleh 3 langkah Sehingga sudut terkecilnya adalah 3 kali 30 derajat Atau, 30 ditambah 30 ditambah 30 Sama dengan 90 derajat Jadi, besar sudut terkecil dari pukul 3 adalah 90 derajat Lalu, bagaimanakah dengan sudut terbesarnya? Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menentukan sudut terbesarnya Cara pertama, sama seperti cara mencari sudut terkecil Hitung ada berapa langkah Dari angka 12 sampai ke angka 3 Namun, di sudut yang terbesar Dan diperoleh 9 langkah Sehingga, sudut terbesarnya adalah 9 kali 30 derajat Sama dengan 270 derajat Atau dengan menggunakan cara yang kedua Yaitu, dengan menggunakan rumus Rumusnya adalah Besar sudut penuh dikurangi sudut terkecil Sudut penuh adalah 360 derajat Dan sudut terkecilnya tadi sudah kita ketahui Sehingga, sudut terbesarnya adalah 360 derajat dikurangi 90 derajat Sama dengan 270 derajat Hasilnya sama bukan? Jadi, besar sudut terbesar yang dibentuk pada pukul 3 adalah 270 derajat Supaya lebih paham lagi Perhatikan contoh kedua Tentukan sudut terkecil dan sudut terbesar yang dibentuk pada pukul 8 Pertama, tentukan terlebih dahulu daerah sudut terkecil dan sudut terbesarnya Selanjutnya, kita hitung Kita mulai dari sudut terkecil dulu ya Hitung banyak langkah dari 12 ke 8 Diperoleh 4 langkah Kemudian, kalikan dengan 30 derajat Sehingga, 4 kali 30 derajat Hasilnya adalah 120 derajat Jadi, sudut terkecil yang dibentuk pada pukul 8 adalah 120 derajat Selanjutnya, kita cari sudut terbesarnya Boleh dengan cara ke-1 atau cara ke-2 Cara ke-1 sama dengan cara mencari sudut terkecil Yang berbeda hanya bagian sudut yang diukur Dan banyak langkah dari 12 ke 8 Dalam sudut terbesar adalah 8 langkah Maka, 8 kali 30 derajat Sama dengan 240 derajat Jadi, besar sudut terbesar yang dibentuk pada pukul 8 adalah 240 derajat Dan untuk cara yang kedua Tinggal kita kurangi 360 dikurangi sudut terkecil Sama dengan 360 dikurangi 120 Hasilnya adalah 240 Hasilnya juga sama dengan cara yang ke-1 Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Alhamdulillah, belajar hari ini sudah selesai Jika ada yang belum jelas Teman-teman bisa bertanya kepada gurunya ya Atau teman-teman bisa memutar kembali video bilkis ini Selamat belajar Dan tetap semangat belajar ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton